Berbeda akhirnya menjadi satu karena pernikahan Akan melahirkan orang-orang seperti apa ke depannya Karena gini, banyak sekali yang sudah terjadi pernikahan beda budaya Itu sebetulnya sudah biasa, tapi sekarang menjadi luar biasa Nah ini akan melahirkan orang seperti apa selanjutnya ke depannya Ya, menurut saya kalau perkawin yang seperti ini Itu kan ada Bergabungnya dua suku Dua nilai yang memang berbeda Sebenarnya Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat Kalau menurut saya Karena semakin kaya budaya satu bangsa Itu akan semakin memungkinkan ada kemajuan, dinamika Jadi setiap gabungan dari berbagai macam itu Terjadi dinamika Terjadi atau kemajuan yang bisa diraih dari Karena ini berlomba orang Berlomba untuk berbuat yang terbaik Jadi kalau saya melihatnya itu Satu hal yang kita lihat Misalnya saya orang dari Sulawesi Istri saya orang Jawa Kemudian kita saling memahami antara satu budaya dengan yang lain Dan kemudian anak kita juga kita mesti tularkan Supaya menjadi orang yang lebih hebat Karena sekali lagi kita tidak hidup dengan diri kita sendiri Tapi kita hidup dengan persaingan Artinya bahwa dalam keluarga nanti mungkin pertanyaan tadi itu Bahwa sebuah keluarga yang berasal dari dua budaya berbeda akan semakin kaya justru Iya akan semakin kaya dan itu akan juga semakin hebat Apakah melahirkan sisi-sisi misalnya kalau dari orang Padang Itu kan bisa kemampuan berdagang Lalu malu jika tidak bekerja Selanjutnya bisa menghasilkan orang-orang yang jujur, berkompeten Yang tahu akan hak dan kewajibannya Iya saya kira ini kan setiap budaya itu Setiap bangsa mempunyai nilai-nilai yang luhur ya Kejujuran itu memang harus ditanamkan di dalam keluarga Kemudian kerja keras harus ditanamkan Kalau kita tahu di dalam masyarakat Jawa itu Ada alon-alon waten klakon itu Itu dengan tampilnya misalnya Bobi itu Mungkin tidak sama persaingan di sana itu Jadi kalau ada perkawinan antara dua Dua insan ini menjadi satu Akhirnya saling melengkapi Ada budaya yang kira-kira kurang membawa bangsa ini untuk maju Itu akan melengkapi Jadi saya kira ini baik untuk satu bangsa yang besar seperti Indonesia Tidak masalah Tidak hanya untuk mengukuhkan kebersamaan persatuan dan setuan Tapi bisa memperkaya ini apa Atau lahir energi-energi baru Dimana bangsa ini semakin kuat Kan itu yang kita ingin wujudkan Oke Pak Musni Tahan sejenak dan juga Pak Rangkudi tetap bersama kami Usai cidat pemisah tetap bersama kami Terima kasih telah menonton